Hai pemirsa ini adalah penyakit-penyakit yang sering muncul pada anggrek kita ya ini bintik-bintik ini awalnya adalah kuning-kuning agak-agak coklat kemudian lama-lama akan menjadi coklat seperti ini ya dan nanti pada akhirnya daun ini akan menguning dan akan menjadi busuk ya pemirsa ini ya ini adalah anggrek katalia mantini yang sudah terserang penyakit pemirsa ini ya bintik-bintik coklat pada awalnya sikit-sikit ya kemudian ini lama-lama akan akan makin melebar dan akan merata gini Hai ini juga penyakit yang lain pemirsa ini adalah seperti ini ya Oh kutu-kutu ya kutu-kutu ini juga nempel-nempel dianggrek katalia ya ini juga ada bintik-bintik hitamnya ya bintik-bintik coklat tua udah coklat tua pemirsa ini kemudian ini akhirnya sudah eh nampak semakin layu ya pemirsa ini karena penyakit ini ya nah ini ya ini kutu-kutu putih ya kemudian juga ini ada seperti Oh apa ya seperti di spidermit ya nempel-nempel gitu ya nih mengagetakan ini coklat-coklat gitu ya ini satu lagi pemirsa yang ini juga ya sama ya ini penyakitnya pemirsa ini biasanya katanya memang begini yang pemirsa ini kutu-kutunya gitu ya nempel-nempel dia di di batang-batangnya ya kemudian nanti nanti juga sampai ke daun-daunnya ini udah mulai ya Nah hari ini kita akan mencari solusinya saya akan praktekkan bagaimana menangani angkrek-angkrek katalia kita yang sudah terserang seperti ini pemirsa pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya terefloris hari ini saya akan mengatasi penyakit-penyakit yang ada pada angkrek terutama hari ini pada angkrek katalia nah penyakit-penyakit itu pemirsa seperti video yang tadi ya nah ini penyakitnya pemirsa ini ada ada binti-binti hitam pada daunnya ya binti-binti hitam kemudian ini ada kutu-kutu putih ya kutu-kutu putih yang nempel pada daun-daun pada tangkai daun katalia dan ini seperti katalia ini kurang sehat ya pemirsa ini banyak binti-binti daunnya ya ini layu ya dan ini memang sepertinya bermasalah ya ini juga pemirsa ya ini ini daun katalia katalia mantini ini pemirsa daunnya sebenarnya sudah parah ya ini tadinya kecil-kecil ya bintinya tadinya kecil-kecil kemudian ini lama-lama akan menjadi lebar-lebar ya kemudian akan merata ya dan akhirnya akan menyebabkan daunnya menguning dan busuk ini juga ke pemirsa ini juga ya tapi yang ini kutunya tidak begitu ada ya ini ini pemirsa juga penyakit pada pada katalia ya yang ini tadi saya tandai pemirsa ini adalah kutu-kutu putih ya ini ya ini dan pemirsa ini ini kutu-kutunya nempel ya ini tebal nih di tangkai-tangkai daunnya ini ya ditebal jadi bagaimana penanganannya ayo kita pastikan hari ini pemirsa jadi ini akan kita cuci ya pemirsa kutunya ini akan kita buang ya kita suci kita cuci ya ini daunnya ini akan kita cuci ya dengan mama ini dengan mama lemon pemirsa dan nanti apa obatnya ya akan kita buat ramuhannya bersama nah ini kita paket-paket mama lemon ini wadahnya aja pemirsa ya sahabat yang disini ya ini adalah cairan pencuci piring pemirsa ya orang bilang mama lemon boleh ya sunlight boleh ya ini ini akan kita kasih air kita cuci ya nah kita cuci supaya itu hilang ya karena dia ini nempel apa lengket ya pemirsa ini dia akan tetap nempel ya dia lengket ya jadi kita kita akan cuci gitu ya ya akan kita cuci nah kita sikat ya ini kita pakai sikat bi pemirsa kita beri apa cairan pencuci piring ya bisa mama lemon bisa sunlight ya seperti yang bisa bilang ya nah ini kita cuci bersih terutama di tangkainya ini karena dia akan menghalangi ya menghalangi untuk terjadinya fotosintesis ya pemirsa karena dia ini tebal ya dia nempel di tangkai-tangkai ya kemudian bersama dengan selapot dari dari tangkai daun ini dia akan nempel disitu untuk menghalangi cahaya untuk terjadinya fotosintesis otomatis ya menghambat pertumbuhannya ya pemirsa nah ini ya ini yang parah kan pada daunnya ya pemirsa ya udah kita 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 bersihkan ya kita bersihkan kita bersihkan kemudian ini sudah ya kita kita cuci pemirsa ini ya kita guur-guur gini aja sebenarnya kita seharusnya ini di air mengalir ya pemirsa tapi karena kita ini saya dimukan di sini jadi kita bisa begini aja ya cukup ya ini sudah kita cuci ya yang satu lagi juga kita akan cuci pemirsa yang parah tadi ya dan ini juga parah sekali ini ya kita akan juga cuci ya kemudian nanti setelah cuci kita akan bikin ramuannya ya pemirsa ramuan untuk disemprotkan ya dari bahan dapur pemirsa ya dari bahan dapur ya ada pakai baking soda ya pakai kemudian pakai cairan penuh cipir ini juga kemudian pakai minyaknya bisa bisa minyak makan ya bisa minyak apa baby oil ya kita sikat dulu ya karena kalau kita tidak sikat ini ini pemirsa ini tebel ya ya tidak bisa hilang nah ini pun lengketnya ya makanya harus kita sikat dengan sikat gigi pemirsa karena dia lengket ya tebal ya disini ya dan ini otomatis kan mengganggu ya mengganggu penyerapan makanan ya mengisap cairan dari dari batang-batang ini ya ini juga parah sekali pemirsa ya ini harus kita repotin ya ini ya sepertinya memang dari ini ya dan itu punya ini sampai kering ya gitu ya Nah kita cuci begini aja pemirsa ya kita cuci untuk lebih kita sudah hilang ya yang nempel di itu tadi sudah hilang ya dan kita cuci ya nah sekarang akan kita buat ramuannya ya pemirsa kita buat ramuannya untuk nanti di spraykan ya kita semprotkan ke bagian batang daun nah ini bahannya pemirsa ya ini kita sudah ini pemirsa kita sudah sediakan ini isinya adalah air satu liter ya dalam air lak sprayer ini pemirsa ini satu liter ya ini air satu liter kemudian yang akan kita campurkan di sini ya pemirsa ini adalah soda kue pemirsa ini tinggal sedikit biasa beli yang kiloan pemirsa setiap hari ya saya pengisida pakai ini pemirsa campuran ini ya jadi kita dalam satu liter air ini ini kita campurkan ini ya ini soda kue satu sendok makan pemirsa ini soda kue satu sendok makan atau bikin soda ya dan ini minyak ini minyak baby oil ya pemirsa ini baby oil boleh pakai minyak makan tapi saya ini ada baby oil saya pakai baby oil baby oilnya satu sendok teh pemirsa atau setengah sendok makan setengah sendok makan ya Hai cairan cuci piringnya setengah sendok makan ya Hai cairan cuci piringnya setengah sendok makan ya jadi baking sodanya satu sendok makan cairan cuci piringnya setengah sendok makan dan minyaknya juga setengah sendok makan kemudian kita kocok pemirsa ya kemudian kita kocok ini kita kocok pemirsa ya kita kocok kemudian ini kita kita semprotkan ya ke seluruh kebagian dari tanaman ya batang akar daun sampai kemediannya pemirsa ini nah pasti kocok semuanya ya ini ya ini kebagian ya pokoknya kita kocok aja semuanya pemirsa kita cabur semuanya ya sampai ke akar-akarnya ke media-mediannya ya ya ke batang batangnya tadi yang nengkel putih-putih tadi nah ini ya sudah kita buat yang satu kemudian yang ini juga pemirsa nah ini semua saja kita rapatkan ya ke daun-daunnya ya ini kita nafas bawah ya kita nafas bawah ke batang-batangnya ya semuanya ya pemirsa ini sampai dia sampai basah semuanya semua dan nanti kita ulangi pemirsa seminu sekali kita ulangi sampai gejalanya hilang ya pemirsa ya kita ulangi seminggu sekali sampai gejalanya hilang nah ini juga bisa ini daun-daunnya semuanya ya dan kita kasih ampun ya daun-daunnya tadi perlukaan atas perlukaan bawah kita spray semuanya ya dan nanti kita ulangi lagi setelah satu minggu pemirsa kalau perlu yang parah-parah ini kita daunnya daunnya itu kita kita potong saja ya kita potong saja ya ini yang parah sekali pemirsa ini bahwa nanti kita potong saja ya dia tidak akan tidak akan pulih lagi dia tidak akan sembuh ya dan dia akan menulari yang lain jadi bahwa nanti kita potong saja nah pemirsa sekian penayangan dari video terif loris jika pemirsa suka dengan video saya silahkan tekan like subscribe komen yang bermanfaat dan tekan tanda loncengnya supaya pada saat terif loris update video terbaru pemirsa mendapatkan notifikasi dari YouTube sekian selamat menikmati